Oke, selamat siang. Nah, kali ini kita mau mereview sebuah bohlam. Bohlam LED 3 warna adalah bohlam best seller produk dari Juragan Lampu Junki Wenas. Ini adalah produk kita, tipenya adalah JL3. Bohlam ini sudah berjalan atau sudah kita jual ribuan dan sudah berjalan beberapa tahun. Ini bohlam terbaik untuk segala cuaca tipe 3 warna. Yang terbaru adalah versi 37 watt. Dan akan diperbarui versi 2024 akan seperti ini, nanti kita akan jualnya seperti ini. Nah, ini adalah produk yang sama, tipenya adalah JL3. J artinya adalah Juragan, L artinya adalah Lampu, 3 artinya adalah 3 warna. Selalu saya ingatkan yang original terdapat logo emboss Junki Wenas. Yang original terdapat logo emboss Junki Wenas. Kenapa? Saya perlu memberitahu Anda karena namanya di online shop banyak sekali orang yang ikut atau numpang tenar mengaku-ngaku yang namanya JL3, JL45, JL55. Padahal itu bukan produk kita. Kadang-kadang orang suka ikut-ikutan menjual atau mengaku-ngaku. Oke, jadi apa sih bohlam JL3? Tidak, bohlam JL3 itu adalah bohlam yang bisa menghasilkan 3 warna. Nah, bohlam JL3 itu seperti ini, bisa warna putih, bisa warna putih kuning, bisa warna kuning. Ya, bohlam ini sudah paling besar watt-nya yang kita punya 37 watt. Yang versi terbaru di 2024 kita akan menjual seperti ini, putih, putih kuning, dan kuning. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah produk yang sudah common atau yang sudah biasa kita jual. Tipenya adalah JL3. Ya, 37 watt. Dan kemudian di depan saya ini terdapat bohlam tiga warna juga, produk dari teman saya. Menawarkan produk atau boleh dibilang ikutlah reseller atau bagaimana. Pokoknya dibantu, dijualkan. Ya, bohlamnya seperti ini. Ini adalah tiga warna juga. Diklaim watt-nya lebih besar, yaitu sekitar 45 watt dengan balas eksternal. Nah, balas eksternal ini 45 watt. Ya, 45 watt ini adalah diukur berdasarkan alat ukur wattmeter. Ya, jadi bisa putih, kuning, dan putih kuning. Ya, 45 watt. Kadang-kadang banyak orang berpatokan, ah, gue maunya yang paling terang aja, watt-nya paling besar. Itu betul. Tetapi Anda jangan hanya berpikiran sempit. Hanya berpatokan pada watt, itu salah besar. Jadi Anda harus, misalnya Anda sebagai bos, Anda merekrut karyawan, jangan berpatokan pada hanya dia mungkin rajin. Tetapi, tidak mempunyai skill apapun. Atau hanya berpatokan pada dia pintar, tetapi tidak bisa bersosialisasi atau tidak bisa teamwork. Jangan. Ya, jangan Anda berpatokan Anda beli light ini hanya dengan watt-nya yang besar. Ya, karena light yang bagus itu syaratnya bukan hanya watt yang besar. Ya, nah ini light yang kita jual hanya 37 watt diukur menggunakan alat ukur yang namanya wattmeter. Ya, wattmeter kita menunjukkan 37 watt, ya kita bilang 37 watt. Ya, kita tidak mau menipu Anda, kita tidak mau tipu-tipu. Ya, jadi berbicara apa adanya. Jadi kita berbicara apa adanya. Kalau bagus, ya kita bilang bagus. Jelek, ya kita bilang jelek. To the point. Ya, nah jadi saya ulang sekali lagi. Jangan hanya berpatokan pada watt yang besar. Watt yang besar memang menghasilkan lebih terang. Lebih terang. Tetapi bukan hanya faktor terang. Hasil output itu menentukan terangnya itu bukan dari watt, tetapi dari fokusnya, dari light-nya bisa adjustable atau tidak. Nah, light ini adjustable 360 derajat. Jadi light ini bisa diputar. 360 derajat. Bisa ditarik maju dan didorong mundur. Jadi bisa Anda setting maju-mundurnya. Sedangkan light ini hanya bisa putar. Tidak bisa maju-mundur. Tidak bisa maju-mundur, hanya bisa putar. Tapi kalau Anda putar maju-mundur, dia lepas. Lepas. Sedangkan light ini tidak lepas. Light ini tidak lepas. Anda mau dimajukan, dimundurkan, dia tidak akan lepas. Sedangkan kalau ini akan lepas. Jadi light ini kalah di yang namanya adalah adjustable-nya. Dan dia masih menggunakan balas eksternal yang meribetkan Anda. Langsung colok aja lah balasnya di dalam, lebih Anda, lebih ringkas. Masangnya. Dan keuntungan lain dalam proses pemasangan, ini ada titik mentoknya. Jadi masuk titik mentok adalah untuk Anda orang awam yang mau memasang, beli ini secara online. Anda bisa nih. Anda tinggal putar ini, nah dia ngonci, ngelok. Ini ngelok nih, ngelok. Ya, ngelok. Kemudian Anda tinggal setting. Vertikal misalnya. Nah, kalau Anda, light ini, dia tidak ada lock-nya. Tidak ada lock-nya. Jadi Anda bisa putar 360, Anda bingung di mana ini lock-nya. Ya, jadi pilihlah light yang adjustable, tetapi tidak menyusahkan Anda untuk pemasangan. Ya, sekali lagi, untuk pemasangan Anda harus mudah dan plug and play. Ya, tadi kita sudah bahas dari sisi adjustable-nya, ya. Harus ada lock-nya. Kalau tidak ada lock-nya, Anda tidak tahu di mana dia kencangnya. Ya, ini bisa diputar 360 derajat. Kendor atau tidak, Anda tidak tahu, ya. Jadi harus memenuhi syarat. Bukan hanya watt-nya yang besar, ya. Watt besar, tetapi dari sisi pemasangan sulit. Tidak bisa adjustable, ya. Nah, yang paling penting adalah fokus. Makanya kenapa banyak orang bilang, wah, jangan pasang light. Fokusnya jelek, buyar, tidak fokus, ini, itu, segala macam. Betul. Banyak sekali saya juga menerima WhatsApp, menerima komplainan seperti itu. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena light-nya tidak sesuai atau tidak cocok, atau tidak dikalibrasi, atau tidak di-setting sesuaikan di mobilnya di Indonesia. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah light H11, H16, H8 yang ada di Indonesia dijual online. Ya, ini juga light dijual online oleh Juragan Lampu. Light ini 45 watt. Kita sebenarnya awalnya mau jual. Tetapi setelah dilihat, setelah dicek, setelah dipasang, kok fokusnya payah, seperti itu, buyar, gelir. Jadi watt besar, pas dipasang di reflektor, tetapi buyar. Jadi tidak bisa padat di jalanan. Kita butuh bisa terang, fokusnya harus bagus, bisa padat di jalanan. Walaupun watt-nya kecil, karena dia fokus dan padat di jalanan, nah itu menjadi sempurna. Watt besar, karena dia bias menyilaukan lawan arah, tidak fokus, jadi tidak bisa padat. Ya, seperti itu. Nah, kita buktikan. Kita buktikan. Saya kalau mereview barang tidak mau berdasarkan bacotnya doang. Saya kalau ngomong apa adanya. Makanya banyak sekali barang yang bisa dibeli dari pabrik di Cina sebenarnya. Setiap hari pun saya di WhatsApp, saya disamperin oleh sales dari Cina langsung, mau bertemu dengan si Jungki. Ayo, jualan produk saya, saya support Anda, ini, itu. Banyak yang seperti itu, tetapi kalau produknya nggak bagus, gimana kita bisa mau jual seperti itu? Kalau orang mau jual dagang, cuma mau cari untung, ya bisa. Tetapi saya orangnya istilahnya agak-agak perfect. Kalau bagus, kita mau jual. Tidak bagus, tidak mau jual. Makanya produk yang kita jual adalah sudah produk pilihan. Jangan bertanya harganya, karena segala sesuatu ada kualitas, ada harga. Jadi, kita berbanding lurus. Tidak ada mau bagus, harga murah. Mahalnya pun masih worth it dan masih relevan. Bukannya mahalnya tidak bisa dibeli, bukan. Seperti itu. Jadi, jangan beranggapan bahwa Juragan Lampu jual mahal. Tidak, karena kita menjual kualitas. Nah, Anda perlu tahu, ya. Nah, ini kita nyalakan. Kita nyalakan dan kita kasih lihat hasil outputnya. Hasil outputnya seperti ini, loh. Nah, ini LED 45 Watt. Hasil outputnya seperti ini. Kalau Anda lihat, ini agak berantakan. Padahal kita sudah memasang dia adalah vertikal seperti panduan pemasangan saya. Selalu bohlam harus dipasang vertikal. Nah, kita akan coba produk Juragan Lampu yang akan dijual 2024. Ya, kita lanjut. Jadi, ini adalah bohlam lampu yang akan kita jual di 2024. Ya, kita juga akan men-setting dia vertikal. Ya, vertikal. Nah, kita akan coba nyalakan hasil outputnya. Nah, Anda bisa lihat di atas hasil outputnya bagus mana. Ya, bagus mana dibandingkan tadi. Ya. Oke. Nah, dari sisi situ Anda bisa menilai sendiri. Ya. Jadi, LED mana yang bagus dari sisi segi output pattern atau output cut off-nya. Nah, kita akan tunjukkan juga bagaimana kalau Anda menggunakan bohlam originalnya halogen. Bagaimana outputnya. Bohlam yang bagus itu adalah anatomi harus sama dengan halogen. Output pola cut off pun harus sama. Nah, kita akan tunjukkan hasil outputnya kalau menggunakan halogen. Nah, ini menggunakan halogen. Ya, seperti ini. Nah, tadi menggunakan LED dan Anda bisa lihat hasil outputnya mana yang bagus. Jadi, jangan berpatokan hanya pada watt yang besar. Banyak sekali Anda dari grup otomotif dimanapun di Facebook patokannya hanya watt. Tapi Anda tidak tahu. Mengapa pola output LED ini jelek? Karena tinggi titik fokus ini tidak satu banding satu. Ya. Kalau kita ukur menggunakan sigmat, ya. Dari dasar ke sini, ini itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Tuh, LED ini terlalu pendek. Nah. Ya, jadi Anda bisa melihat dari bohlam jarak filamen. Itu satu. Walaupun misalnya jarak filamen bohlam saya tidak sama, LED ini bisa ditarik maju dan didorong mundur. Bisa ditarik maju, dorong mundur untuk men-setting fokusnya supaya lebih bagus. Nah, sedangkan LED ini tidak bisa. Ya, seperti itu. Jadi, janganlah hanya berpatokan. Tetapi, berpatokan pada watt yang besar. Tetapi, berpatokanlah pada hasil output. Ya, makanya banyak orang kecewa. Aduh, saya mau ganti LED menyilaukan, tidak fokus, bias, tidak padat. Ah, saya mau pakai bilet saja, Proji. Kata dia, banyak begitu bilang. Ya. Memang solusi banyak. Anda bisa menggunakan bilet, proyektor, ya. Untuk fog lamp. Anda bisa yang bermain PNP. Ya, kalau Anda mau bermain PNP dan harganya tidak mahal semahal bilet, ya Anda bisa ganti LED ini. Tapi, kadang-kadang ada juga orang bilang begini. Wah, bolam ini mahal. Mendingan saya ganti bilet. Sekarang, saya sudah cek di online. Harga bilet itu seperti AS, seperti Pro 7, seperti B-Bot. Itu harganya 2 jutaan. Sedangkan ini harganya cuma setengahnya dari 2 juta. Ya. Jadi, harga ini masih lebih murah dibandingkan Anda menggunakan proyektor fog lamp. Ya, kita bahas ini adalah untuk fog lamp, ya. Karena 3 warna bagusnya adalah untuk di fog lamp. Ya, jadi. Semoga Anda tercerahkan. Jangan hanya berpatokan pada watt besar. Watt besar, output belum tentu bagus. Ya. Yang Anda kejar adalah watt memang harus besar. Fokusnya bagus. Sehingga pola cut off-nya sama seperti halogen bawaannya. Jadi, hasilnya juga bagus. Ya, seperti itu. Jadi, jangan sampai salah beli. Karena banyak orang bertanya kepada saya. Ah, ngapain? Atau ada orang bilang, ngapain beli di juragan lampu? Bolamnya mahal. Mendingan beli di online. Murah-murah. Ya, monggo. Nggak masalah, gitu ya. Karena masing-masing orang mempunyai skill. Saya sudah tadi bilang. Ya, produk Cina itu banyak banget. Ya, kita bisa tinggal jual. Sebenarnya kalau cuma mau cari untung. Tetapi, kita pilih mana yang bagus, mana yang perfect, mana yang terbaik. Itu yang sulit. Ya, karena contohnya seperti ini. Ini modalnya murah, bro. Murah banget. Saya mau jual, tertarik. Ya. Kita dikasih sampel. Saya mau jual, saya tertarik. Tetapi kita tes di fog lamp begini. Kok outputnya begitu? Nah, outputnya begitu. Orang awam kalau cuma mau cari untung, ya kita bilang. Ya udahlah, saya jual aja. Yang penting gue untung kok. Modalnya murah. Yang penting gue untung, jual aja. Tapi, Anda sebagai pemakai, sebenarnya Anda dirugikan. Kenapa outputnya tidak sebagus originalnya? Wattnya besar, jadi cuma buang listrik aja. Tidak bisa padat. Kenapa? Karena tidak fokus, tidak adjustable-nya, tidak sesuai dengan pola. Cut off dari reflektor atau rumah fog lamp mobil Anda. Ya, semoga tercerahkan. Kalau Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa WhatsApp saya di 0898-269-3838. Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ataupun Lazada. It's okay, Anda mau transfer ke rekening saya juga. It's okay, ya. Oke, terima kasih. Ditasy. Thank you.